Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggera ini dalam program heboh banget pasti heboh Intro Viral seorang wanita yang belahangan diketahui seorang mahasiswi Dalam sebuah video viral mahasiswi gigit polisi Mahasiswi yang gigit polisi itu ternyata emosi Ya viral mahasiswi memukul dan menggigit polisi lantaran tak terima Dihentikan saat berkendara melawan arus di Jakarta Timur Mahasiswa tersebut bahkan sempat berusaha merebut senjata api milik polisi Kini sang mahasiswi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Ia dijerat dua pasal berlapis Mahasiswi menggigit anggota polisi karena emosi ditegur lawan arus terjadi di Jakarta Timur Kejadian ini juga sempat rekam kamera warga hingga viral di media sosial Pada awal video terlihat keributan terjadi di kawasan kolong flyover kampung Melayu Jati Negara Seorang perempuan yang belakangan diketahui berstatus mahasiswi itu tampak emosi dan berdebat dengan anggota kepolisian Ia tidak terima diberhentikan lantaran melawan arus Keributan kemudian mengundang warga sekitar untuk mendekat Anggota polisi bertanya kepada mahasiswi apakah dirinya merasa bersalah saat melawan arus Mahasiswi tersebut akhirnya diamankan karena telah menganiaya petugas Dilansir dari Tribunjakarta.com Keributan terjadi pada Kamis 30 Juni 2022 sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat Awalnya mahasiswi berinisial HFR 23 tahun dengan sepeda motornya melaju dari arus Jati Negara menuju Tebet Awalnya mahasiswi berinisial HFR 23 tahun dengan sepeda motornya melaju dari arus Jati Negara menuju Tebet Pada saat bersamaan ada anggota Polres Metro Jakarta Timur Ibdarano Mardani yang langsung menghentikan HFR Alasan Ibdarano karena HFR melanggar lalu lintas dengan melawan arus HFR bahkan sempat menabrak Ibdarano ketika hendak dihentikan Kejadian berlanjut seperti video yang viral Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur AKBP Asanul Mukhovi mengatakan HFR sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian ini Mukhovi melanjutkan penjelasannya HFR dijerat 2 pasal sekaligus Yakni pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Melawan Petugas Tersangka terancam penjara paling lama 5 tahun penjara Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye